Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, channel Tutor dan Offense, video pembelajaran tentang Microsoft Office paling mudah dan simple. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana sih cara mengedit dokumen pada Microsoft Word. Dan tentunya Microsoft Word yang kita gunakan berada di HP Android. Langkah pertama, silakan kita buka Microsoft Word di HP kita. Kemudian kita buka salah satu dokumen yang ada di HP kita. Tentunya dokumen ini tidak bisa kita edit. Dan ketika kita klik di bagian tulisannya, ini tidak ada kursor yang terlihat. Artinya tidak bisa kita edit. Terus bagaimana cara kita mengeditnya? Langkah pertama, silakan teman-teman save as terlebih dahulu dokumen ini. Caranya klik titik 3, kemudian klik simpan sebagai. Kemudian kita pilih lokasinya di bagian perangkat penyimpanan. Kita pilih di bagian download. Lalu untuk bawah ini kita ubah namanya. Kita rename terlebih dahulu, misalnya dengan tulisan formulir. Klik simpan. Setelah itu tinggal kita klik icon berbentuk pensil. Artinya edit, maka akan muncul kursornya. Sekarang coba kita edit di bagian nama, misalnya di sini tutorial office ya. Kemudian di bagian NIP, misalnya kita tulis angka-angka. Ini hanya sekedar contoh ya. Angka terserah lah, karena ini hanya sekedar contoh. Kemudian untuk pangkat jabatannya kita isi, misalnya sebagai direktur. Kemudian untuk jabatannya kita tulis direksi misalnya ya. Kemudian di bagian bawah terdapat pas foto 3x4 ya, yang harus kita tempelkan. Bagaimana caranya? Silahkan, silahkan kita klik segitiga. Kemudian di bagian branda kita pilih sisipkan, lalu pilih foto. Kemudian kita akan dimasukkan ke tempat penyimpanan foto kita. Silahkan kita pilih salah satu fotonya ya. Misalnya di sini sudah ada foto dengan background biru. Kita masukkan, lalu kita edit ya. Kita crop terlebih dahulu di bagian bawah. Kita crop, kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita klik crop lagi untuk memotongnya. Kemudian kita berkecil, lalu kita geser. Dengan cara kita setting di bagian bungkus teks dengan di depan teks ya. Biar bisa kita geser seperti ini, tanpa merubah tulisan yang sudah ada. Kemudian kita tempatkan sesuai dengan kolom yang tersedia. Nah sekarang sudah kita masukkan foto-fotonya. Kemudian kita bisa menyimpannya kembali. Kita save, kemudian kita kembali dan buka lagi ya. Maka hasilnya sudah kita edit. Yaitu namanya sudah ada isinya. Kemudian fotonya juga ada isinya. Toba kita berbesar dan berkecil ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah sekarang teman-teman sudah bisa mengedit dokumen pada Microsoft Word. HP kan? Tentunya sangat mudah. Jika ini bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk berlanggaran video terbaru dari Tutorial Office.